hai oke 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 buat warga-warga bocil yang ada di Indonesia kali ini saya mau bahas tentang berita-berita di negara Tukir kita lagi sup ya kebetulan artikelnya saya sudah dapat saya akan menjelaskan sedikit berwarna-warna-warna terlalu heboh jadi kalian harus belajar sejarah ya di sini ada linknya kebetulan saja nggak tahu cuman kebuka YouTube tiba-tiba Hagi Sophia ini terlalu trending sekali di YouTube enggak tahu juga kenapa karena ada waktu dulu saya sekolah nggak ada belajar-belajar tentang Hagi Sophia ini Oke guys kali ini saya akan kasih tahu Hagi Sophia ini 7 kali berubah fungsi di sini ada linknya saya akan mengulas fakta Hagi Sophia ini ya karena bangunan ini sudah sudah tujuh kali berubah fungsi mulai dari pendiriannya hingga saat ini di sini ada dibilangnya fungsi yang pertama tahun seribu eh fungsi pertama itu tahun 537 eh tahun 537 sampai 1054 Hai Hagi Sophia ini dibangun sebagai gereja katolik tersebut sebagai gereja katedral sebagai gereja katolik katedral pusat Hai dari Patriakat atau kesukupan Konstantinopel itu belum terjadi perang perpecahan antara katolik Roma dan ortodoks timur jadi kalian harus tahu ya bocil-bocil yang ada di Indonesia yang harus terlalu sekurut kalian harus belajar sejarah ya jangan heboh ya itu fungsi yang pertama Hai gereja katolik ini dipersembahkan untuk kebijakan Tuhan dan penghormatan kepada Bunda Maria Oke ini menjadi gereja terbesar udah ada ribuan tahun sebelum katedral Sevilla yang ada di Spanyol terus untuk fungsi yang kedua tahun 1500 tahun 1054 sampai 1204 gereja ortodoks atau gereja yang ada di Yunani setelah terjadi skisma atau perpecahan antara katolik Roma dan ortodoks timur akibat ya mungkin karena perbedaan politik dan budaya ya di sini nggak ada di jabatan alasannya kenapa cuman dikasih setahun ini yaitu karena perbedaan politik dan budaya Oke itu terjadi tahun 1054 hingga 1204 nah fungsi yang ketiga tahun 1204 sampai 1261 Hai Hagia Sophia ini berat Hagia Sophia ini berubah menjadi gereja katolik Roma akibat invasi yang awalnya merebut kembali Yerusalem dari pasukan Islam menjadi penjarahan Konstantinopel dalam perang salib yang keempat Oke sampai disini pahamnya jadi buat bocil-bocil yang suka komen-komen yang nggak jelas dan merasa bersyukur yang atau sejarah kalian harus tahu sejarah Oke kita hanya warga Indonesia harus menerima keputusan apapun yang ada Oke untuk fungsi yang keempat tahun 1261 sampai 1453 Hagia Sophia ini berubah kembali menjadi gereja ortodoks Yunani dan ini menjadi pusat umat ortodoks Yunani pada tahun itu nah ini fungsi yang kelima tahun 1453-1931 pasukan Islam dalam kesultanan Utsamnia atau Ottoman ini berubah kembali dengan menaklukan Konstantinopel atau pusat kekaisaran Bais Bizantium hingga berubah menjadi Turki Hai serta gereja diubah menjadi mesjid itu tadi tahun 1453-1931 Oh berarti pada tahun itu udah diubah menjadi mesjid ya Nah kubah gereja ini kubah gereja yang awalnya yang awalnya dibangun ini adalah yang menjadi inspirasi bagi seluruh mesjid di kapila di kekalifahan Ustamnia dan seluruh masjid hingga saat ini berarti mesin-mesin yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia mereka kenapa bisa kubah itu berarti inspirasinya dari Hagia Sophia ini jadi ke kalau ada pun mesjid ataupun mesjid atau gereja yang punya kubah jangan nanti gereja punya kubah ke Hagia Sophia dipikirkan masjid saya banyak bocil-bocil yang begitu Hah jelas simbol salib simbol salib atau ikon dan mojak orang kudus seperti Bunda Maria itu Santo Hai Santa dan malaikat itu ditutup pada waktu setelah setelah sampai tadi aku bilang itu mengubahnya menjadi mesjid dari gereja ke mesjid itu dihilangkan menjadi kayak nuansa-nuansa Islam dan disini udah fungsi yang keenam dari tahun 1935 sampai tahun 2020 berubah menjadi museum itu sejak udah kejatuhan kesultanan otoman dan menjadi negara Turki karena Turki itu merdeka tahun 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 1923 Oh ya Turki merdeka 1923 nah ikon dan mozaki itu dikupas kembali dengan hati-hati walaupun memang beberapa sudah sudah mengalami kerusakan karena memang ditutup Hai oleh cat Hai nah mengingat dan melambangkan masyarakat Turki yang memang sekuler dan bangunan bersejarah lambang toleransi perpaduan antara dua antara dua Kristian dan Islam di karena apa di Tuki juga banyaknya orang Kristen banyak juga orang muslim jadi itu menjadikan simbol ya fungsi yang terakhir yang ketujuh tahun 2020 presiden Turki yaitu Erdogan mengingatkan untuk mengembalikan museum menjadi masjid seperti semula nah disini agak mengingung nih kocer-kocer Indonesia udah mulai bersyukur iya kan mereka udah menyambut baik dan saudara-saudara mesin kita udah menyambut baik dengan ketujusan presiden ini itu Erdogan memang ya tapi di Turki yang hewo di Indonesia yang hewo hewo di Turki hewo di Indonesia tapi hari itu sangat disayangkan oleh khususnya umat ortodoks karena menjadi mungkin hadiah Sofya ini kan sudah menjadi sejarah atau gereja yang sangat berharga buat mereka karena ini adalah pusat pertama umat katolik pusat pertama gereja katolik sebelum bahas dikaya Fatikan yang ada di Italia jadi wajar itu sangat jadi pro dan kontra ya tapi tidak hanya umat ortodoks presiden Yunani juga tidak setuju dengan keputusan ini wajar nah disini ada lagi Presiden Rusia juga Presiden Rusia imam wajar karena di Rusia mayoritasnya mereka adalah ortodoks jadi wajar-wajar aja mereka kontra dengan hal ini ya bukan pro Hai apalagi Amerika yang muka Pak Donald ini tidak setuju dengan keputusan presiden yang bisa karena mereka bisa menimbulkan suatu masalah atau problemnya berhubung karena Turki ini masih bagian dari negara Eropa Eropa Timur Hai beberapa bagian Eropa juga tidak setuju bahkan UNESCO pun masih akan memiliki kepermasalahan ini namun pemerintah Turki memiliki kuasa kedaulatan untuk mengambilikan musim tersebut menjadi masjid teman-teman ya setiap negara punya hak kedaulatan ya Hai nah tangkapannya disini adalah orang Indonesia bocil-bocil yang atau sejarah apalagi lahir-lahir tahun 2000 atau tahun lahir-lahir tahun-tahun 90 yang atau sejarah yang bisa hanya main handphone ya YouTube Hai jangan asal komen jangan asal komen ya kalian harus bisa menerima atau membaca sejarah walaupun itu di sekolah nggak diajarkan kalian harus ngelihat atau membaca buku atau mengupas dari mana Kenapa bisa sampai begitu jangan taunya cuma menghujet komen yang jelas ya kan merasa bersyukur yang pada awal-awal ini adalah dari mana kalau nggak tahu sejarah nonton nah nonton aja nggak akan cerita Yaaah ha 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 negara kita ini kan negara yang Ayo bertans apa melambangkan lembangrengo dengan Pancasila masyarakat kita ini multikultural dan memiliki ke hubungan Umat Beragama yang luar biasa dunia sudah mengakui itu ya Enggak gak ada negara lain gak ada negara lain di dunia indonesia dan negara indonesia yang punya banyak banget adat istiadat agama dan ini bisa diperlukan, tapi kalau kayak gini negara orang pun kita tampuni bisa nanti bahaya tengok rambut ini ha ini salah satu kerepunan ini rambut ini di dalam rambut ini gak usah heboh baca-baca buku, baca sejarah karena apapun keputusan akhir nanti indonesia akan selalu mendukung dalam semangat persaudaraan, ya kan? kita saudara saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan jadi buat kalian yang apa tuh ini kan berita lagi viral bangetnya di Asia Bia ini yang ada di Turki ini kalian jangan terlalu sibuk mengomentari tonton aja Turki punya hak mau menjadikan itu sebagai apa? tapi sebelumnya gesoknya ini kan udah di diwariskan oleh UNESCO dan UNESCO juga punya hak kalau kita komen-komen jangan komen disini jangan menghujuk-hujuk sana kau pergi ke Turki coba komen disini coba komen disini apakah kita di tembakan kau terima kasih 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 terima kasih